Bayi kembar siam di Kabupaten Cianjur lahir dengan kondisi kepala dempet. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kondisinya stabil. Namun harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami sesak nafas yang disertai demam dan batu. Beginilah kondisi Fadli dan Fadlan, bayi kembar siam saat berada di ruang perawatan IGDRS Ud Sayang Cianjur. Kedua bayi tersebut terpaksa harus mendapatkan perawatan setelah sejak semalam Fadli mengalami sesak nafas disertai demam dan batu, sementara Fadlan dalam kondisi membaik. Bayi kembar siam merupakan anak pertama dari pasangan sahut dan ani, warga kampung Rawabulan Desa Sukakerta, kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur. Setelah lahir, kedua orang tuanya sengaja menitipkan ke rumah bibinya karena sibuk bekerja. Kedua bayi kembar siam tersebut sebelumnya sudah pernah dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk menjalani operasi. Namun harus menunggu sampai kedua bayi kembar siam berusia 4 tahun untuk dapat menjalani operasi. Kami menerima pasien datang jam 1.44 dibawa oleh petugas dari Bidan Fitri dari Puskesmas, Perawat Aris, dan Pak Hendra dari Dinas Kesehatan. Kondisi M. Fadlan sesak nafas disertai demam dan batuk. Untuk kondisi M. Fadli tidak ada keluhan. Pihak rumah sakit pun sempat memberikan rujukan untuk kedua bayi tersebut ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun pihak keluarga menolak dengan alasan tidak adanya biaya.